musik 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 iya pak biasanya minumnya gini pak digit gulanya digit gulanya dulu baru minum kopinya nah itu dia hehehe sorry bro jadi nah setelah 5 tahun gue baru lagi berkunjung ke belang kejeran pas tahun kelima ini memang ada acara dengan teman-teman nasional gue pas disini kebetulan diajak sama abang nasri di kedai apa ini pak zegen kopi zegen kopi pas di kota ya kota mereka jalan ini apa sih itu ekspresso jadi indomnya gula gula duluan kopinya lagi gula jawa gula aren gula aren bang nasir iya zegen ini kapan dah zegen ini? zegen ini sudah dari 2014 2014 jadi sebenernya waktu saya kasih gini sudah ada ya? sudah ada tapi kita masih gray nya belum seperti ini bang masih awal gitu dibelajar-belajar proses setelah ikut kontes iya ikut kontes abis itu ada legalitas untuk keluarin produk lalu kita keluarin produknya untuk kedainya sendiri? ada mulai ada mulai ada mulainya di 2018 oh jadi baru 2 tahun ini emang rumah disini atau lokasi emang dekat rumah awalnya nih kawan-kawannya kan berkunjung. mulai terus di rumah duluan rumah depan ya? iya rumah di depan terus kadang-kadang ah repot istri buat kaki gitu terus buat kiri disini jadi ngumpul-ngumpulnya disini sekalian cerita-cerita kopi sambil jadi rumah produk gitu rumah produk iya jadi ini seperti kedai atau rumah produk? rumah produk gitu rumah produk tapi orang bisa merasakan bisa bisa beli disini bisa? bisa hasil produknya tujuannya seperti itu memang mas jadi orang belanja kopinya disini belanja kopinya nanti harus cicipin kopinya dulu jadi cicipin kopinya dulu cicipinnya gratis gratis cuy cicipinnya gratis belinya yang bayar jadi belinya bayar ya? iya beli kopinya bayar jadi tapi jangan jangan datang kesini cuma nyobain doang bener-bener gratis seperti gak beli tapi memang wajib sih namanya kalau berkunjung ke daerah Gayo iya kayaknya sayang banget seafdol kalau pulang gak bawa kopi Gayo iya iya nah yang menarik ini kopi Gayo apa ya di sini tapi kalau saya baca premium ya? iya premium proses premium itu sebenarnya proses atau apa? proses 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 premium seperti apa proses premium? iya sebelum 6 jam itu dibawa lagi dicuci dicuci cerinya setelah itu baru dipalfor baru di? dipalfor palfor palfor itu untuk mengupas ceri itu menjadi gabaknya setelah sudah digabak dia dishocking dishocking itu rendam itu dekat kebunnya langsung atau dibawa? di lahan langsung karena kan kalau kita kerjain di rumah airnya jarang ini yang mengalir oh karena air mengalir iya karena kita kan shocking itu kan harus air mengalir sebenarnya cuman sayangnya ya kita gak bisa ngeliat nih iya itu dia saya sebenarnya pengen ngeliat cuma waktunya tapi nanti suatu saat kita kesini lagi jadi kita akan ngeliat nanti seperti bang si bilang shocking itu seperti apa jadi prosesnya 3 berapa lama? shocking itu selama 3 hari mas mulai panen? iya mulai di palfor palfor itu apa aja? biar bikin garis ya palfor itu iya tadi yang ngupas kulit cherry oh kulitnya kulit cherry itu gabaknya itu palfor namanya jadi setelah di palfor itu dishocking selama 3 hari jadi di air malir itu? iya supaya buih-buihnya keluar lendingnya keluar kotorannya keluar baru dijemur baru dijemur jadi proses penjemuran itu itu pakai parah-parah mas di atas oh di atas ya nggak terlalu di bawah ya intinya gini kopi ini kan menyerap mas menyerap dia tidak bisa dekat dengan tempat-tempat lain istilahnya dekat dengan tanah panjemur pelan tinggi dia menyerap bau tanah terus menghindari binatang-binatang yang bisa dibuat di situ jadi kita buat parah-parahnya itu setinggi satu meter setinggi satu meter oke itu proses penjemuran itu selama mungkin 3-2 hari lah 2-3 hari 2-3 hari kalau tulisan yang bagus gitu setelah itu nanti di huller lagi huller itu pengupasan kulit tandu kulit tandu itu kan gabak mas yang parah itu menjadi green bean oh jadi green bean jadi green bean nanti green bean nya dijemur lagi sekitar sekitar satu hari lah baru prosesnya setelah itu disortir setelah sortir baru kita proses proses toasting baru masuk ke sini iya baru masuk kemarin untuk dipaket panjang juga ya lumayan lumayan itu masih proses premium masih proses premium jadi proses premium itu jadi totalnya berapa hari proses premium itu totalnya sekitar 5-6 hari lah mas iya kalau tergantung cuaca juga kalau memang cuacanya bagus berarti bisa 5 hari yang di sini satu jenis kopi aja atau satu satu aja iya kita cuma spesialisnya di premium iya kenapa kita gak keluarin produk lain karena itu tadi jadi karena setiap proses itu kan harganya berbeda iya ada proses spesiality gitu kan itu harganya beda spesiality itu bisa ke harga 370an lah gitu sementara premiumnya di 250-270 250-270 untuk berapa per kilo per kilo itu 250-270 itu yang sudah dalam biji roasting masih biji roasting iya atau folder ya bubunya oh bubunya itu nah sama segitu ya jadi kalau orang misalnya kalau kita berarti kalau cari kopi premium berarti harus ke sini kayaknya bisa Allah selama ini belum belum ada yang lain berarti ke sini tapi kalau yang tidak bisa datang bisa dikirim ya bisa pesen aja bisa alamatnya kalau ini apa itu proses CMX mas beda sama yang tadi beda beda ya proses CMX ini pakai filter oh yang ini yang proses apa itu CMX iya pakai filter ini ya iya kalau tadi kan ini tadi apa tadi yang ini kalau yang ini ekspresu yang ini CMX kalau yang ini kalau di Aceh salah mas jadi ini ada tiga jenis kopi jadi tiga jenis kopi jadi tiga jenis kopi iya ini tadi kita yang saya minum tadi pertama kali eh ex beso kalau ini apa namanya CMX ini Sanger Sanger ya oh pernah nyobain yang Sanger iya tapi baru sekarang nyobain Sanger langsung di lokasi hahaha ini juga sama bukan ya atau gimana enggak kalau Sanger itu sudah pakai susu mas ini ada susunya mas belum diaduk mas nanti diaduk dulu iya Canger itu sebenarnya ekspresu tapi ditambah susu kopi sangat ya iya kembung juga nih tiga jenis enggak mas enggak beda kalau mau kopi itu ya beda karena dia single original mas single original kembung dia dengan campuran murni kopi murni kopi ya tanpa pengalian jadi sebenarnya gue di sini gak ngerti terlalu banyak kopi tapi karena ada yang setelah yang ngerti kopi jadi bingurin aja hahaha yang lebih paham tapi gini kopinya sama ya sama ada mikir mas cuma dibeda beda cara cara pembuatannya beda sih beda sih enak ya ini coba gimana coba nyampur-nyampur ini enggak apa mas sama aja enggak rasa aja coba kalau ini kalau ini ringan mas ini agak ringan daripada yang ini daripada yang ini visinya agak strong tadi ngeliat mas nasi minum begini sebenarnya terserah kan terserah ya tergantung dengan cara minum cara minumnya aja mas kayaknya dia enak enak ini mas hahaha tapi enak tapi beneran enak loh beda ya mas enak beda sama disana jadi enaknya mana mas kalau yang tiga ini enaknya mana mas kalau misalnya beda enaknya mana semuanya enak sih hahaha bingung kan semuanya enak beneran semuanya enak alhamdulillah yang menarik yang apa lagi nih ngerasainnya langsung di kopi gayo di gayo juga ini yang putih-putih ini krema nya mas krema ya krema nya yang muncul dari dalam kopi dari dalam kopi eh mau lihat ini dong bijinya dong ini yang tadi ini bijinya mas nah ini produknya ini sama berarti yang tadi satu kopi ini diproses itu jadi tiga ini gak? tiga sebenarnya bisa bisa enam saya mas ada rok perisu rok perisu itu lebih keras lagi dari sini mas jadi ada rok perisu ada Vietnam Meri ada Vsisti ada cemek kalau Vsisti hampir mirip dengan ini enak juga ini enak juga ini cemilan mas cemilan kacang ya gak ada kacangnya cemilan nya kopi juga jadi minum kopi cemilan nya kopi iya biji kopi itu muda ya garingnya garingnya ini proses untuk middle roasting nya itu di medium duck apa? medium duck jadi level roasting itu ada pertama dia light light itu agak muda gitu masih kuning lah terus ada medium setelah medium medium duck baru duck terakhir baru duck terakhir kalau duck itu udah hangus dia udah hitam rasanya pahit mas tapi ada yang dibuat juga sampai duck kalau saya kalau saya sendiri sayang mas ya karena kalau udah hangus itu rasa di dalam kopi itu gak ada lagi sudah mati mas jadi ngambilnya di medium duck di medium duck di tengah tengah ya masih terasa-rasa buahnya ada sweetnessnya ada asam sedikit jadi kalau single origin gini walaupun kita minum sebanyak ini pun gak akan udah-udah mas saya udah-udah lagi enggak ya iya saya kalau ini biasanya aman mas tapi jangan cepat pakai gula ya oh kayaknya saya mas kasih gula ini gula aren kalau gula aren sih masih oke lah iya kalau gula pasir jangan deh jangan enggak 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 kalau dari kalau kopinya sendiri itu punya-punya sendiri lahannya atau punya lelah ada punya sendiri satu hektare satu hektare sendiri jadi ada kawan-kawan ada beberapa hektar sepuluh hektare lagi total sepuluh hektare iya itu yang kita bina oh jadi proses premiumnya oh jadi dari satu sepuluh hektare itu punya lahan hatim sendiri sama teman-teman teman-teman dan tapi dibawah kesini semua produknya iya produknya bagus emang itu khusus untuk jeggen aja mas untuk jeggen aja mas iya untuk jeggen aja mas nah sepuluh hektare itu tiap berapa kali ini panennya iya setahunnya dia masa panen itu 6 bulan mas biasanya dia awal desember september ya september itu sampai april itu masa panennya iya itu masa panennya setelah itu itu memang perapanennya jadi kita pengumpulan bahan itu di september mas sampai april berarti sekarang dong iya saat ini pengumpulan ya pengumpulan dapet berapa banyak tuh selama untuk sepuluh hektare biasanya satu hektare nya dia sekitar 500 kiluan mas iya berarti 5 tor 500 kiluan ini iya kering kering mas 5 ton satu hektare enggak untuk sepuluh hektare 10 hektare 500 kilo lima lima ton lima ton satu hektare nya itu 500 kiluan iya bener lima ton satu hektare iya nah itu kan banyak tuh banyak mas sampai sini mas harini gimana mas harini itu di itu memang bahannya untuk satu tahun mas kita packing bagus mas kita pakai plastik dulu ya dipakuin dulu pakai plastik baru kita ada bunganya gitu oh jadi di gudang ya iya di gudang kita dibibar mas jadi setahun itu aman ya aman malahan sampai 4 tahun bisa mas bisa 4 tahun mas asap itu asap penyimpanan ya bagus terus kadar airnya di kandasin gitu sampai ke sebelas gitu jadi enggak akan tercampur tapi kan biasanya katanya saya denger tuh kopi itu juga mudah nyeret bau mudah bau-bau yang lain iya makanya saya simpan di dalam box mas kita kan pasaran muncul setenggulannya itu masih di 100 sampai 690 kiluan dikirimnya kemana aja? ada yang ke Paliantan ke Papua terus ke Serang tapi di hampir rata mas ya saya yang belum pernah ngirim yang belum pernah ngirim di luar negeri mas berarti ada yang nyobain tuh ya? iya ya mungkin dengan mas nantinya ada promosinya ya bisa maksudnya tapi kalau ini paling jauh pengirimannya iya saya awalnya gini saya enggak tahu juga ada yang masuk di IBA saya dia order tapi saya nanyain bapak dapatnya dari mana di sini tau jegennya dari mana dari kawan tuh dari Kalimantan memang betul di Kalimantan saya banyak ngirim di sana mas di Kalimantan? mungkin dari kawannya terus dia langsung pesan dia transfer ruangnya kita langsung gini iya nah kalau jegen sendiri apa sih kenapa pake nama jegen ini nama siapa nih? nama orang kah atau nama apa kan kenapa pake nama jegen jegen itu filosofinya gini mas pasti pemilihan nama kan ada sebarangan iya jegen itu awalnya saya berpikir gini kopi kopi itu dibawa oleh Belanda sebenarnya belanda yang mengembangkan kopi di Indonesia berbaringan ganteng jadi saya saya cari nama-nama belanda yang bagus apa saya lihat jegen mas jegen itu artinya berkah mas berkah berkah jadi harapannya berkah juga ya berkah gitu mas udah tau nih bahasa belanda itu jadi bahasa belanda mas jadi bahasa belanda itu berkah di ketinggian dimana kayak tadi pas mau sampai sini tuh iya ada pemanat itu langsung ke kuota dulu mas ini yang datang kesini lokal kesini atau ada juga hmm bahkan sih pertama kan pejabat pembelanya dulu mas biasanya souvenirnya ada disini terus ada perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan itu kan jadi Beijing dia belanja kopinya disini untuk dibawa pulang gitu ya terus kawan-kawan dari Jakarta yang ada kegiatan seperti ini harus mungkin kemari cari kopi pasti nanya-nanyain disana gitu kalau mau cari di Jagan gitu mereka datang kemari berarti sebenarnya kalau teman-temannya mau mendaki loser ya loser ya mendaki loser atau mendaki ke gunung kemiri kayaknya entah dia sebelum naik atau sesudah naik mungkin masih kalau ya malam-malam malasnya sebelum pulang disini dulu ya hmm gini mas kita punya gini di hotel mulia itu kan mereka nginepnya disana mas hotel mulia dimakai jarak itu di belakai jarak itu jadi di hotel mulia itu ada gerai nya satu oh ada gerai khusus kopi ini iya ada bukan ini ya ada lemarinya gitu khusus Jagan gitu jadi sebenarnya di hotel minta sendiri kemari mas mau dipadangin disana gitu karena tamu-tamunya minta kopi minta kopi minta kopi buat pulang ya iya sebagian gini begitu mereka belakang naik bamba ke loser atau kemiri mereka belanjanya untuk konsumsi disana dulu setelah dia pulang mereka bawa pulangnya belanjanya disini mas nah berarti berarti bener ya berarti bagus banget kalau misalnya kita naik loser dan naik ke gunung kemiri bawa kopinya untuk yang untuk ngopi langsung bawa kopi gayo dong biar ngerasain langsung minum kopi asli gayo langsung di atas gunungnya gitu kan itu baru merasa itu baru namanya lengkap kopinya di kelukan gunung loser gitu kan kopi gayo langsung di gunung loser itu pas banget ulangnya bawa oleh-oleh kopi gayo juga tiga mas sekali minum tiga sekali minum coba ya karena jarang-jarang tapi kecil-kecil sih iya kalau gelas-gelas gede gak kau bayang kenyang berapa biasanya buka tergantung mas biasanya sampai jam 12 malam bukan man-man awal dulu ya iya bukanya dari jam jam 10 pagi mas 10 pagi udah iya 10 pagi udah buka sampai jam 12 malam jam 12 malam ini semua semua premium nih mas oh iya semua premium kalau yang itu sudah powder nya mas oh yang ini nah ini tadi yang berkasih merah oh ini kopinya kosong mas oh iya, kemarin ini sebenernya kopinya dari Takingon mas, ada kawan bedanya sama kunjungan kemari kopi dari Takingon sama kopi dari sini ada bedanya ga sih? ada sih ada, bedanya apa sih? bedanya karena kan kan lokasinya beda ya? iya, karakter kopinya mas ini kan di ketinggian? di ketinggian kalau di Takingon? sebenernya ketinggian sama mungkin tapi rata-rata kebun kopi yang digailus itu berbatasan dengan hutan jadi mungkin karakter kopinya lebih kuat oh iya, ini kan juga berbatasan dengan hutan? iya kalau di Takingon mereka udah kamparannya luas mas hutannya udah habis mas oke oke oh iya pasti ada bedanya ya? kalau ini langsung di bawah kaki gunung leser di Agusen oh jadi kebun kopinya masih di kaki gunung leser itu? iya di Agusen iya pasti ada bedanya ya? karena masih ada hutan iya karena nyerap mas tanaman kopi itu di seputar apa kawasan dia itu nyerap ya kalau ada jahe pasti ada rasa jahe nya oh tadi makanya ya kapi kopi itu salah satu yang emang mudah nyerap dari iya yang lain iya yang lain gitu jadi ketika dalam keadaan di pohonnya termasuk sudah dipetik termasuk sudah dipaking itu itu masih nyerap mas akan nyerap? iya akan nyerap makanya saya buat di toples gitu supaya nggak terbuka gitu ini kan wangi banget iya wangi banget iya kan jarang tuh saya dapet sewangi ini itu bener-bener kaya wangi itu keluar banget itu kenapa ya? mungkin itu udah karakter karakter dari karakter dari kopi gayu memang seperti itu? ketinggian ketinggian ketinggiannya cukup ketinggiannya cukup gitu terus di level roasting nya apa level roasting nya itu? di medium medium pengaruh juga? iya pengaruh jadi dibuang suhu nya itu diatur mus bantu dia krak pertama kan kopi ini kan tebelah dia nih ini di dalam ram mesin roasting itu tebelah dia agak ngembang oh pas saat ini masuk? ada bunyi jadi tak jadi di krak pertama itu kita buang bertahap dia ada 3 kali krak krak pertama kita buang 10% krak kedua buangnya 20% sampai 50% jadi kopi ini agak soft soft dari tadi langsung keluar gitu wanginya tusuk wangi banget gitu loh jadi ada yang sebagian orang ada gaya roasting masing-masing sama kayak masak gitu jadi sebagian dari awal udah buang buang suhu dari awal dari awal jadi dan itu yang bikin wangi? itu yang terbuang deh mas itu yang terbaik sebenarnya wanginya ya? iya ini saat dia belum krak itu biar aja ngumpul di dalam baru buangnya pelan-pelan lalu pelan-pelan pelan-pelan gitu kan sebenarnya ada hitungan gak sih? dari masalah wangi-wangi itu ada nilai yang di wangi ada nilai yang di wangi ada nilai yang di wangi ada kopi misalnya aroma itu istilahnya gini mas itu memang ciri khas gitu ya yang kita punya nilai itu di cue breedernya ada cue breedernya berarti ada cupping cupping itu sama kayak tester jadi hasil cupping itu yang menentukan karakter kopi karakter kopi karakter kopi dan tergayu ini memang karakternya kuat? iya kuat skor cuppingnya 83 maksudnya ada skor teman-teman semua ada skornya? ada skornya jadi itu biasanya di cue breedernya mas kalau kita gak bisa menentukan itu cue breedernya sekolahnya dia ketika mas ngambil sertifikatnya itu di Amerika mas terus dia punya sertifikat lidah terus dia gak bisa meropo oh jadi yang merasakan itu ya nah memang lidahnya itu di sertifikat mas dia juga khusus ngaping-ngaping aja gitu kan kalau macam-macam gitu dia mau keluarin produk tapi harus di cupping dulu ini juga termasuk berarti pernah di cupping? harus di cupping lah baru 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 di cupping baru di cupping nilai jual nilai jual nilai jual kopinya di gayo yang bisa tahu rasa kopi itu di luar di karban mereka tahu kopi mereka tahu rasa kopi itu seperti apa jadi penikmat kopi itu di sana justru penikmat kopinya bukan di sini bukan di sini di luar gayo di luar gayo tapi di luar gayo tapi penikmat kopinya mereka akan tahu jadi yang biasa menik kopinya pasti akan tahu ya ini gayo ini bukan ini apa walaupun tanpa di tiang merek ini ya gitu dari mana kopinya tapi cuma kopinya tapi cuma kopinya di sini ditaruh belas-belas ini kopi orang yang aku kopi akan tahu akan tahu ini pasti gayo terus gayo itu kalau dari aroma ini kalau bercerita kopi di Indonesia mas gayo itu miripnya dengan wamen aromanya mungkin karakter kopinya saja yang wamennya itu tidak rentang mungkin karena ketunggian mas ya kopinya nah kopinya ini sebenarnya ketinggiannya di atas 1300-1200 itu karakter kopinya kuat tapi kalau di bawah 1100-1000 gitu kan kopinya agak ringan tapi aromanya luar biasa ringan tapi luar biasa ya aromanya luar biasa nah kalau di wamennya kan tinggi ya iya kalau belak kajian nah kajian ketinggian itu kita ketinggian disini rata-rata di 1100 sampai dengan 1400 mdpm jadi kebunnya sekitar situ semua sekitar situ makanya aromanya lebih terus karakter kopinya agak kuat agak kuat ya mas jadi benar-benar eh tapi ada kacang kok ada kacang dan tadi telap kacangnya di sini ternyata jadi deh kacang cobain mas kopinya di sini tapi kacangnya di sini hahaha gapapa ya kita nyobain kacangnya jadi menak jadi pokoknya kalau ke sini wajib mampir ke jen 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 eh jen 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 okeh makasih pengen nyobain kopinya lagi deh siap Ya Buat minum semua